Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel youtube agroliterasi. Pada konten kali ini kembali kami hadir untuk men-share informasi tentang kelihatan beterna entok. Untuk video singkat kali ini, kita akan membahas tentang umur di mana entok betina mulai bertelur. Jadi pada umur berapakah entok betina mulai bertelur? Pertanyaan tersebut itu akan kita jawab melalui video singkat berikut ini. Sahabat literasi dan sobat youtube sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa inti daripada usaha beterna entok sistem pembibitan, itu adalah bagaimana kita bisa memiliki entok-entok betina yang mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dalam keadaan yang pertil. Yang pentingnya akan menetas menjadi anakan entok yang sehat dan tidak gampang sakit. Jadi untuk beterna entok kita harus memahami umur berapa entok mulai bertelur. Jadi pada entok betina pada dasarnya itu mulai bertelur, itu pada saat entok berumur 6 hingga 7 bulan. Jadi pada umur tersebut kita perkirakan bahwa entok telah memiliki bobot sekitar 2,5 hingga 3 kilogram. Ya pada saat itu merupakan saat yang paling umum kerana entok mulai bertelur. Ya walaupun kita sering juga melihat atau menemukan dalam kenyataannya bahwa kadang ada juga entok yang bertelur pada saat umurnya di atas 7 bulan. Ya umumnya yang berpengaruh dalam hal ini itu adalah jenis pakan yang kita berikan pada saat proses pembesaran daripada ternak entok. Sebagai contoh itu adalah pada saat proses pembesaran entok yang diberikan pakan yang berupa ampas-ampasan seperti ampas tahu maupun ampas kelapa. Dimana jenis pakan ini biasanya mengandung lemak kasar yang cukup tinggi. Sehingga biasanya sedikit mengganggu atau menghambat hormon bertelur daripada kerana entok. Sahabat literasi dan sahabat youtube sekalian. Jadi sekali lagi entok mulai bertelur pada saat berumur 6 sampai 7 bulan. Ya jadi sehingga ketika kita membeli calon indukan yang berumur 5 bulan ya. Maka kita biasanya hanya tinggal membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan untuk menunggu, untuk memelihara dan menunggu entok tersebut mulai bertelur. Ya jadi pada saat umur tersebut, entok betina sudah mulai rawin dan siap untuk bertelur dan mengerami telurnya. Entok yang kondisi normal dalam keadaan sehat itu umumnya bisa bertelur 15 hingga 18 putir. Di mana kemampuan untuk mengerami telur tersebut itu umumnya sangat bergantung pada kondisi daripada lingkungan entok itu sendiri. Ya sahabat literasi dan sahabat youtube sekalian. Jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan. Seputar berapa umur entok mulai bertelur. Sekali lagi, karena entok mulai bertelur itu umumnya pada saat berumur 6 hingga 7 bulan. Ketika saat itu, entok telah memiliki bobot tubuh kurang lebih 2,5 hingga 3 kilogram. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Bawilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!